Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel video saya Di vlog Aquarium Lot kali ini Kembali saya akan Berbagi cerita ya Vlog tentang Poleksi ya V-stock collection di Merin Aquatic Gallery Dan juga vlog penjualan ya Jadi hari ini ada Merin Aquaris Yang ingin menambah koleksi Ikan hias laut ya Jadi Alhamdulillah beliau mempercayakan Kepada saya Untuk mengisi Beberapa koleksi ya Di Aquarium Lautnya ya Jadi ini kira-kira ikan apa saja yang bakal kita tangkap Untuk mengisi Aquarium Laut beliau Oke kita langsung lihat nih videonya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini ada hoppise, ada layaran kuning Ini ada... Itu juga Ada trigger biru, ada kipi-kipi kita Kipi-kipi ada dori juga Kipi-kipinya semua udah makan pelet Ini ada capungan Ini ada capungan Oke disini ada bluestone koran, angel batman, samadar kuning, kemudian ada kipi milano, ini ada ini nih Buat tanda kuning kapsul, size M, ini buat tanda biru hibrid, size S plus Beberapa betok ya Betok-betokan ya Oke, ikan pertama nih yang bakal kita akan tangkap Ini ada ikan yang warnanya cantik sekali ya Ini dia, warnanya kuning Seperti buah mangga ya Oke, vibrant yellow gitu Ini salah satu ikan yang sangat recommended menurut saya ya Ikan ini reef safe ya, reef compatible Tidak bakal memakan koral Ikan ini juga sangat baik budi ya Dia tidak suka membuli Juga makan lumut dan gampang makan Ini namanya samadar cicit kuning ya Ini size M, kita mau tangkapnya sekarang ya Oke, bisa dibedakan nih antara samadar cicit kuning asal Bali ini Dengan samadar cicit padang Oke, kalau ini namanya magnificent fox fish Saya juga punya banyak nih Magnificent fox fish yang cantik-cantik nih Size-nya juga cantik ya untuk kakor yang kecil Size M ya, rata-rata Ini ada beberapa ekor Tapi beliau hanya mau ikan samadar cicit kuning Ataupun juga samadar cicit Bali ya Yellow fox fish rabbit fish Oke, kita langsung tangkap Oke, di bagian atas nih ada yang namanya ini nih Ada namanya botana biru hybrid ya Jadi, ini salah satu ikan laut yang sangat cantik ya Tapi banyak yang gagal juga memelihara ikan ini Karena sangat sulit untuk diadaptasi untuk makan pelet Tapi di sini sudah makan Oke, kita lihat aja dulu ya Oke, kita lihat nih selera makan bobi hybrid saya ini seperti apa tuh Sampai memereng-merengkan kepalanya ya Supaya dia bisa makan dari bagian atas akwarium Oke, ini salah satu ikan yang bakal kita tangkap juga nih untuk hari ini Ini yang namanya botana biru hybrid ya Powder blue tank Size M ya Ini satu ekor mau dikesan Ini kita langsung tangkap ya Oke, ini juga ada ikan keling Ikan keling yang terkenal payah untuk makan Ini kita bisa adaptasi untuk makan pelet Ini ada yang namanya keling asli ya Jadi, kalau masih kecil Dia itu namanya keling merah ya Oke, tapi kalau ini dia sudah bertransformasi secara full Dia menjadi seekor keling asli Ya, ini cantik sekali keling aslinya Selera makannya juga sangat Sangat luar biasa ya Makan pelet tuh Sampai ngambil ke bagian atas akwarium Nah, tapi kalau misalnya ikan ini hilang Jangan khawatir ya Karena dia biasanya itu Bersembunyi ya Dia ada jam tidurnya yang pasti Ya, kita tangkap nih sekarang Si samadar cicit kuning Ataupun juga yellow foxes rabbitfish Ini saiznya cantik ya Ini saiz M nih Untuk akwarium yang tidak terlalu besar Ini juga cocok nih Oke Sudah tertangkap nih Yellow foxes rabbitfish Ya, ini dia Yellow foxes rabbitfish Ikan samadar cicit kuning Ya, yang berikutnya Ini si keling ya Saya gak mau dia bersembunyi Kalau dia udah bersembunyi tuh Udah payah ya Jadi kita tangkap dia Sebelum dia masuk ke dalam pasir ya Ini Uh, dia udah masuk tuh langsung ya Dia mengubur dirinya Dia kalau merasa terancam Oke, dia keluar lagi Wah, di belakang Ini perjuangan ya Kalau misalnya kita mau nangkap ikan keling nih Ya, seperti ini nih Lihat ya Lihat Seperti apa Dia bersembunyi dan saya akan keluarkan Mana dia Di bagian mana dia Oh, itu dia Oke Oke, apa Tertangkap kamera Ya, oke Masuk Ya, ini Ikan keling asli Itu dia Keling asli Tertangkap Ya, oke Sekarang botana biru hybrid Botana biru hybrid Size M ya Jadi ya Wow Ayo, ayo, ayo Ikan ini makin cantik ya Kalau misalnya terancam Dia warnanya jadi biru donker Oke Ini udah Botana biru hybrid Oke, yang berikutnya ini ada Apa ya Ada Maroon clownfish Ataupun juga ikan balong Ini ikan balong Size M ya Yang saya gabung dengan ikan Ikan Giro negro Ini kita tangkap nih Itu dia si balong Balong size M ya Oke, kita tangkap Balong size M Oke Oke Ini dia Bintang laut ya Bintang laut pasir Ini udah adaptif sekali Udah lama saya pelihara ya Jadi udah kenyang kali dia Udah terbiasa Dipelihara di akuarium Ini ada petrik ya Satu ekor Kita masukkan nih Petrik Oke Yang berikutnya Ini lagi Oke Oke, kalau dia gak cocok tuh Dia bakal lumer ya Tapi kalau disini Dia sudah sangat-sangat adaptif sekali Oke, dua Satu lagi Ini Jadi tidak ada yang lumer ya Semua Kaki-kakinya full Tidak ada yang lumer Ini memang sudah Sangat Apa ya Sangat adaptif sekali Oke, Bang Ini sudah saya bungkus ya Jadi ini dia Bintang laut ya Tiga ekor ini Tiga ekor nih Bintang lautnya bagus-bagus Sudah piaraan Rawatan lama ya Kemudian ini Samadar cicit kuning Kemudian ini Balong Size M ya Full bar Ini Keling asli Dan kemudian ini Si botana biru Hybrid Size M ya Ini saya mau ambil Botana Kuning kapsul Yang size M Oke, dari aquarium ini Saya mau ambil ini ya Botana kuning kapsul Aduh Ini yang paling sulit ya Karena disini Sudah banyak sekali Yang namanya Life Rock ya Begitu masuk Langsung sembunyi Semuanya Akuarin ini Ini dia Botana kuning kapsul Udah masuk keluar lagi Iya Ini dia Dapat Botana kuning kapsul Oke Cantik nih ikannya Size M ya Kita langsung packing Oke, Bang Ren Ini dia Botana kuning kapsul Size M Sudah tertangkap ya Dari aquarium saya Jadi ini dia Totalnya ada beberapa ekor ya Dua Empat Lima ekor ikan Kemudian tiga ekor Apa ya Bintang laut pasir Sekarang kita langsung Tunggu nih Kiriman gosennya Oke, Bang Ini gosennya udah sampai ya Jadi kita langsung kirim Mudah-mudahan Sampai dengan selamat nih Ketujuan Ini perjalanannya panjang nih Sampai ke binji nih Dari Medan Binji Berapa lama tuh, Bang Kira-kira Medan Binji 25 menit Oh, memang balik ke binji Oke Oke, Bang Ren Ini langsung berangkat Ke binji Oke